Intro 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 Tapi kalau saya selalu senang ketemu orang bodoh alasannya aku tidak ketemu orang bodoh, orang gobelah itu jadi istighbath memperbudak mereka sehingga aku bermental fear on ini kan sudah jelimat kenapa? orang itu surat kadang-kadang orang itu sering jagoan dengan orang itu kenapa? nama saya tidak jadikan ini Sufyan al-Sawri itu nanti ketemu konca-konca ulama Imam Sufyan al-Sawri adalah guru Imam Shafiq karena ketemu itu janjian ketemu langsung kesemper Sufyan al-Sawri ketika ditanya kenapa engkau kesemper ala Tuhibu antatazayyanali wa'atazayyanulaka bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu ternyata kita-kita ini bodoh-bodoh kau lani setan kau lani riak kau lani tasan ini pertemuan kita yang terakhir tapi banyak juga ulama yang tidak senang ketemu orang melara alasannya kamu tidak mengaku di mental istighbat ngongkong-ngongkong ngatur-ngatur jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil orang lain tidak mungkin mengwetak sebagi jadi mengwetak itu sehingga tidak ada ulama kejaguman percaya mengwetak masih dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan mengwetak tidak mungkin ini penting kalau atur mereka beda selerahnya itu beda jadi ulama dulu itu macam-macam ini cara kuala kiai kadang-kadang tukaran karena garukai rapati cocok terus mereka punya umat binaan masing masing-masing tidak cocok misalnya pengurusannya kompetisi ke pemimpinan misalnya rakam pengurusannya udah bahasa-bahasa tidak jelas ini mengenai dari Sufyan Nasohri bukankah sebelum anda ketemu saya memperhiasi siapkan ilmu untuk ketemu saya saya juga demikian akhirnya aku berkuali itu makanya kita ini harus jaga harus jaga energi jaga ikhlasan jaga macam-macam aku tidak gampang ngelola hidup ini tidak gampang ngelola hidup ini tapi apapun tidak gampangnya aku juga sampai terus tidak ngamal aku tidak ngamal aku cita-cita besarin aku setan melakukan Allah itu aku cek bicang cek bicak cek menggahut pokoknya sementing Melayu menuju Allah sepanaku jadi ada ulama itu cara pandang begini dan ini torikosadilya kalau ceritanya khasnya torikosadilya aku tidak tahu menganggap kesalahan itu kesalahan kesalahan yang enggak masyarakat misalnya begini saya misalnya sholat itu takbir takbir, maka fatiha, maka surat ini mengenduwi ini berarti tauran kalau mulai damuk buju atau misalnya ada imam makmum itu juga dari wajah itu orang sadilya tidak salah berarti wabih kesalahan dalam ibadah itu orang matahab sadilya tidak salah alasan matahab sadilya itu masuk akal sampai beliau mengatakan begini kolilul amali kolilul amali amali ma'asyuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'asyuhudil taksiri jadi amal yang sedikit dan kita maturun bi Allah yang luar biasa karena ditegir melakukan amal itu ikul wabih dinimbang ngamal muakeh tapi selalu merasa salah alasan matahab sadilya maksul akal begini kok ditegdir sholat itu luar biasa ketika orang lain tidak ditegdir sholat kok mau cekoran itu luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram menikmati dugem menikmati narkoba terus setelah kamu baca koran hatam atau sholat hatam aku sholat tapi saya ngereling pengiran aku sholat aku sholat aku sholat berarti kamu itu tak doyok bikin ibadah menganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya sedang ya itu menganggap ibadah itu problem makanya matahab sadilya itu pokoknya asal ibadah itu luwabih timbang gue memaksakan sempurna malah sebagian makalah luwabih ekstrimennya rukyat tak sirifil ibadah na'un minashirgin aku melihat ibadah yang kurangi itu bagian dari sirif cerahabul khasana tapi aku tidak matah aku tidak bisa sempurna aku harus keangkuan jadi diwalih cara berpikir malah jadi makanya saya itu punya cerita unik dalam hal ini Mbah Narva itu putraan Mbah Dullah Mbah Dullah salam hajin sebelum beliau keputut 3 tahun kan sering dibalik saja bahkan beliau sering dibalik saja akhir tahun bisa pulang ini matahab dan itu saya turut Mbah Narva itu berpikir itu beliau cerita aku diisi itu pernah Mbah sama saya kalau saya dibalik beliau itu pernah Mbah aku diisi itu kalau pulang ini sarang Mbah tidak gede mulai kalau pulang Mbah Dullah alasanku yang orang 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 akhirnya aku gede mulang aku gede mulang gede kaya ini cerita Gege Wali jadi apa yang orang 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 Tuhan akhirnya mulai Misalnya itu sholatnya ialah berapa pukul sholat yang tidak ditampu Tidak ada yang salatmu untuk apa-apa lain jika saat sholatnya tidak Misalnya itu semangat, memang berapa diselamat Tidak ada yang menghentikan muka Semasa tidak ditampu, karena sudah kamu ingin sempurna Atau tidak memperlukan kembali Atau adalah yang memperlukan kembali Hai orang-orang batin ibu asriwala asrius nyemak yurara oba mana idha samsukur Allah idha nujum mengatur edeljibadu Yesus bareng apa idha jati teman gua bawa gendih masih cita sokoh ya Aduh cucuk-ucuk eh Yesus sumpah orang sini mahmud dilok pocahidok saya kulus fadres inna kaisa laminadzhalim terlalu pocah-pocahidok apabila menjadi katanya dan orang ituей aftama artinya dunia itu tidak pernah sempurna Terima kasih.